Intro Untuk calon mahasiswa baru, jurusan kuliah merupakan aspek penting yang harus dipikirkan matang-matang. Karena tidak sedikit mahasiswa yang menyesal ketika lulus karena ia merasa salah jurusan. Salah satu penyebabnya adalah karena kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang ia ambil. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan prospek kerja dari jurusan kuliah yang akan kita pilih. Ini dia tujuh jurusan kuliah dengan prospek kerja yang luas di masa depan. 1. Jurusan Teknik Salah satu jurusan yang menawarkan karir yang menjanjikan adalah teknik. Jurusan ini diminati di berbagai bidang, seperti teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, teknik kimia, dan lainnya. Prospek kerjanya ialah menjadi seorang insinyur yang melibatkan pengembangan struktur, mesin, dan metode manufaktur. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki jurusan teknik unggul antara lain Institut Teknologi Bandung, ITB, Universitas Indonesia, UI, Universitas Gajah Mada, UGM, dan lain-lain. 2. Jurusan Science Data Jurusan Science Data ini memiliki banyak peluang kerja di lapangan dan sangat menguntungkan. Bahkan menurut Bureau of Labor Statistics, BLS, pertumbuhan pekerjaan untuk ilmuwan data diproyeksikan meningkat sebesar 35,8 persen pada tahun 2031 dan menghasilkan 40.500 lowongan pekerjaan. Beberapa universitas di Indonesia yang menyediakan jurusan ini antara lain Universitas Air Langga, UNAI, Institut Pertanian Bandung, IPB, Telkom University, TelU, dan lainnya. 3. Farmasi Jurusan Keperawatan ini banyak diminati karena penerapan ilmunya segera setelah lulus. Tak hanya itu prospek karirnya yang tinggi dan banyak peluang juga menarik. Para lulusan jurusan keperawatan memiliki prospek kerja, seperti perawat komunitas, spesialis penitipan anak, perawat swasta, dan sebagainya. Untuk universitas di Indonesia yang menyediakan jurusan keperawatan antara lain UI, PUNAIR, Universitas Brawijaya, UGM, PUNDIP, dan lainnya. 4. Jurusan Teknologi Informasi Informatika Jurusan ini mengembangkan keterampilan pengembangan perangkat lunak, pakar keamanan sosial media, konsultan TI, ahli bisnis, dan posisi lain yang dicari di dunia kerja. Menurut BLS, prospek jurusan ini meningkat 15% pada 2031 dengan sekitar 682.800 lowongan pekerjaan. Jika kalian minat dengan jurusan ini, berikut beberapa universitas yang menyediakan jurusan teknologi informasi antara lain Institut Teknologi 10 November, ITS, Institut Teknologi Bandung, ITB, BINUS University, dan lainnya. 5. Jurusan Keuangan atau Akuntansi Jurusan Keuangan atau Akuntansi ini akan mengembangkan wawasan bagaimana pengelolaan keuangan yang mana banyak dicari oleh berbagai sektor industri. Lulusan ini dapat memperoleh prospek kerja di perbankan investasi, keuangan perusahaan, perencana keuangan, ataupun konsultan keuangan. Beberapa universitas yang menyediakan jurusan keuangan atau akuntansi yakni UNAIR, UI, UGM, Universitas 11 Maret, dan lainnya. 6. Jurusan Digital Marketing Industri digital marketing mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun karena banyak bisnis yang menyadari pentingnya digital marketing. Lulusan digital marketing akan dibekali keahlian seperti desain grafis, pengembangan konten, dan strategi media sosial yang membantu bisnis. Beberapa universitas yang menyediakan jurusan digital marketing antara lain, 4. Universitas Ciputra, Universitas Prasetya, Mulia, dan lainnya. 7. Jurusan Bisnis Jurusan Bisnis ini banyak diminati oleh para calon mahasiswa karena potensinya yang luas dalam prospek karir di seluruh industri. Jurusan ini menawarkan pendidikan seperti keuangan, periklanan, pemasaran, ekonomi, dan sebagainya. Saking menjanjikannya, diproyeksikan akan menciptakan sekitar 56.500 posisi pada tahun 2031 nanti. Nah itu dia Sobat MG, 7 jurusan kuliah dengan prospek kerja menjanjikan di masa depan. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih telah menonton!